Presiden Joko Widodo melantik Marsekal TNI Mohamad Tony Harjono sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Udara atau KASAU menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasatio yang memasuki masa pensiun. Marsekal TNI Tony Harjono yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkogap Wilhan II diangkat menjadi KSAU berdasarkan Kepres nomor 20 Garis Miring TNI Garis Miring 2024 menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasatio yang memasuki masa pensiun pada 9 April yang mendatang. Sebelum dilantik menjadi KSAU, Marsekal Tony Harjono juga pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 hingga 2016 juga Dan Lanut Adi Sumarmo Solo pada tahun 2016 dan Sekretaris Militer Presiden pada tahun 2020 hingga 2022. Selain Wapres dan Menhan, pelantikan KSAU baru juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Komisi 1 DPR RI, Panglima TNI dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Terima kasih.